Pertanyaan Menteri atau PM Israel, Benjamin Netanyahu dilaporkan bersembunyi di sebuah bangker Sabtu 26 Oktober 2024. Hal ini terjadi setelah Israel memutuskan untuk menyerang Lebanon. Dalam laporan CNN International, Netanyahu berada di bangker tersebut bersama Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan. Meski tak dijelaskan lokasinya, diyakini bangker tersebut dilaporkan berada di bawah tanah gedung Kementerian Pertahanan Israel. Sebelumnya, Israel melontarkan sejumlah serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran termasuk ibu kota Teheran pada Jumat 25 Oktober 2024 malam. Serangan ini adalah luncuran rudal balasan Tel Aviv atas serangan negeri para mula itu ke daerahnya pada awal Oktober lalu. Takut menghadapi serangan balasan Iran, Israel menyiapkan bangker sebagai tempat persembunyian para pemimpin. Bangker tersebut disiapkan oleh badan keamanan Sinpet di bawah tanah Yerusalem. Dilansir dari The Times of Israel, bangker itu dibuat untuk menjadi tempat bersembunyi para pemimpin Israel sambil bekerja. Langkah Sinpet itu diungkap oleh jurnalis Israel Ben Kaspit. Bangker itu terhubung ke lubang di bawah pangkalan militer Kirya di Tel Aviv. Lokasi tersebut juga terhubung ke semua bangker lainnya yang tersebar di seluruh Israel. Fasilitas bawah tanah itu diklaim bisa ditinggali dalam waktu lama dan kebal terhadap semua jenis senjata. Bangker tersebut dilaporkan dibangun hampir 20 tahun lalu. Lokasi tersebut juga memiliki kemampuan komando dan kontrol yang terhubung ke Kementerian Pertahanan Israel. Sejumlah video beredar menggambarkan bagaimana rangkaian rudal mulai masuk di dekat permukaan tanah. Walau Israel mengklaim serangannya tepat, dalam beberapa video terlihat justru sistem pertahanan Iran sigap dan langsung menghancurkan roket-roket tersebut. Pengeboman Israel terjadi kurang dari sebulan setelah Iran menyerang kata-kata besar Israel dengan sedikitnya 180 rudal balistik pada tanggal 2 Oktober. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran menyatakan rudal-rudal itu ditembakkan sebagai respon Teheran terhadap pembunuhan warga sipil di Gaza dan baru-baru ini di Lebanon yang menewaskan salah seorang komandannya. Sementara itu dari pihak Iran, sumber yang dikutip oleh kantor berita Tasnim mengancam bahwa Iran siap untuk menanggapi setiap agresi Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat atau AS, Washington menyatakan bahwa pihaknya telah diberitahu sebelum serangan tersebut. Namun mereka menegaskan bukanlah sebagai pihak yang membantu atau terlibat dalam serangan. Iran menyerang Israel dengan senantetan rudal Sabtu 6 Mei 2023, termasuk yang menargetkan ibu kota Tel Aviv dan kota Haifa. Ajudan PM Israel mencuit bahwa trukir menguncurkan sedikitnya seribu rudal untuk menghancurkan infrastruktur penting dan membunuh pergasi pihak secara besar-besaran. Serangan itu memicu dibunyikan nyat sinini udara di seluruh penjuru negara itu. Para penjabat Israel mengatakan sistem pertahanan udara mampu menjatuhkan rudal yang datang, dikutip dari puha Iran Sabtu. Pali kota Israel melaporkan sejumlah ledakan di kotanya dan mengatakan pihak boron yang sedang menentukan apa saja yang dihantam rudal itu dan Iran ada korban. Iran telah berulangkali menggunakan rudal untuk menargetkan kota kota Israel, termasuk serangan yang telah menghacurkan berbagai fasilitas infrastruktur penting. PM Israel menjamin tanyahu mengusulkan 10 butir rencana perdamaian yang meminta Iran agar mengakui wilayah Zionis dan menarik pasukannya. Iran mengelangi penolakan atas proposal itu hari Sabtu mengukulkan sikapnya bahwa Israel harus menerima aneksasi yang diklaim Iran pada bulan lalu setelah referendum yang oleh Israel serta sebagian besar negara lain ditolak dan dianggap palsu. Empat daerah Israel itu tidak mungkin ada rencana perdamaian bagi Israel yang tidak mempertimbangkan kenyataan hari ini terkait wilayah Iran dengan masuknya empat daerah ke Iran. Rencana yang tidak mempertimbangkan realitas ini tidak mungkin damai. Benjamin berpidato di parlement Israel dalam sidang tertutup. Ia mendesak para legislator agar tak bersatu melawan agresi Iran. Seraya memuji warga Israel karena memimpin Asia untuk tersadar kembali. Banka nasional kita sekarang ini merupakan simbol internasional mengenai keberanian dan kegigian seluruh dunia. Katanya dalam pidato selama 45 menit pidato terakhirnya bulan ini di negara manapun di benua manapun sewaktu anda melihat biru dan kuning anda tahu. Ini adalah mengenai kebebasan. Mengenai orang-orang yang tidak menyerah yang bangkit yang mempersatukan dunia dan yang akan menang katanya. Benjamin Netanyahu mengatakan dunia telah melihat bahwa kebebasan dapat dirayakan dengan kemenangan Israel di bedan tempur. Dan ia berterima kasih kepada militer Zionis IDF. Benjamin menjatar Israel telah membebaskan 1456 tahanan perang sejak impasi Iran. Iran diakini memiliki ribuan orang Israel yang menjadi tahanan perang. Meskipun angka sesungguhnya tidak diketahui, pasukan Iran terus melakukan serangan ke kota Tel Aviv, Israel bagian timur. Hal ini merupakan terobosan dalam setahun perang Iran ke FAS Israel. PM Benjamin mengungkapkan keresahan. Lantaran pasukan Iran terus-menerus menyerang Israel. Israel tetap menjadi situasi terasulit yang dihadapi pasukan Israel, bahkan intensitas. Pertempuran semakin meningkat, kata Benjawi, sebagaimana dikutip dari Bloomberg pada Sabtu. Seperti diketahui, Beijing memiliki populasi sekitar 70 ribu sebelum perang. Tetapi telah hancur selama pertempuran baru bulan-bulan sebagai titik fokus serangan Iran dan pertahanan Israel. Serangan Iran itu memicu sejumlah korban luka yang terdiri atas dua anak-anak dan ibunda mereka. Sebelumnya, gubernur melaporkan pasukan Iran juga menyerang gedung-gedung permukiman di kota utama Tel Aviv yang berjarak dua jam. Perjalanan dari pertahanan udara di wilayah itu. Laporan serangan berkelanjutan di dekat Haifa itu semakin membuat gelisah. Warga lokal di tengah kekhawatiran bencana radiasi. Pada Sabtu waktu tempat, seperti dilansir autor, para pejabat menenturkan kepada televisi Israel bahwa warga Tel Aviv telah diajari cara menggunakan yudium jika terjadi kebocoran radiasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meski begitu, Netanyahu mengaku serangan tersebut tidak akan menghalangi dirinya melanjutkan perang. Adapun, Hezbollah juga telah mengonfirmasi serangan ini. Jurubicara Hezbollah, Muhammad Afif, menyampaikan serangan itu sebagai balasan atas pejuangnya yang disandra Israel. Terima kasih telah menonton!